Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya di channel ramek telepon saya seperti biasa teman-teman saya mau nge-review sebuah catok miring dan catok cumbung ini baru selesai dibuat ya ini baru selesai finishing ya lagi ngasah-ngasah ini terus dites ketajaman seperti itu teman-teman karena kalau yang sudah rapi ini nggak dites lagi ya ya karena sudah tajam sekali ya ini hanya untuk para pembawa saya aja ya Hai ini apa tuh teman-teman eh sekali lagi ya untuk para pemula atau para pembawa saya cukup dengan catok miring ini kita ngeperlu catok cumbung atau bunting yang lainnya ini cukup pakai catok ini ya untuk potong-potong kita tes teman-teman untuk potongnya seperti apa ya catok miring ini ya iPhone belimbing ya ini tajam sekali teman-teman eh tuh tajam sekali ya kita tes untuk catok cembungnya langsung aja ke daerah yang besar sini tuh ini tajam sekali ya untuk catok cembungnya ya tuh ya halus sekali bekasnya tuh lihat teman-teman kagak ada namanya ruka sedikitpun ya halus langsung ya Nah tuh tuh ini catok cembungnya ya sangat rekomendasi sekali ya baru bagi para pembawa saya bagi teman-teman yang baru menemukan saya kami jangan lupa ya subscribe dan komennya juga balik bagi para pembawa saya para senior mohon komennya gitu untuk catok kami siapa tahu tidak terpakai atau jelek itu ya komen aja gitu kalau untuk ketajaman udah saya sesuaikan juga bahan dasarnya sendiri saya buat dari baja ini ya baja karbon ya ini namanya per ya teman-teman cuman mobil zaman dahulu ya bukannya mobil yang sekarang pernya tebal-tebal juga kebajaannya kurang itu ya saya pakai dari mobil bekas yang dulu-dulu kayak gitu kita tes catajaman lagi nih dua tangan nih tuh jadi jangan sedang-sedang kalau catok dari rambut bonsai pasti ini ya kalau yang biasanya beli kalau dari toko-toko ininya dilengkurni nah ininya nih bisa pakai lantur ya kita tes catok miring ke disini ini makin tajam aja tuh nah tuh tajam sekali tuh 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 ini pohon melimbing ya keras ya tuh sampai enggak kedengaran tokik katanya kayak gitu nah tuh nah cara perawatannya sendiri teman-teman ini kan belah pisau ini seperti ini kan nih nih nah begini ya jadi kita masanya tarik aja seperti ini nah nah gitu aja kalau nggak ditarik seperti ini ya kita lihat mana ini tajamnya ini nih tarik aja kesini nih pakai hamplas aja cukup ya ini pakai sendal jelek minyak ini untuk dasarannya dipakai sendal ya dipaku masyarakat ya contohnya pernah nonghol gitu ini langsung deh tarik kesini nah nah pasti udah tajam lagi tuh Hai sangat tajam tuh tajam sekali bagian dalamnya kalau misal mau tajam sama dibuka harganya kesini sama ini untuk catok miring ya saya rekomendasi sekali ya karena untuk ngotong-ngotong atau lewat dan lain-lainnya ini sangat terpakai sekali untuk akar dan sebagainya nih cukup pakai catok miring ya Hai nah kembali ke catok cemung dan sama ya untuk perawatannya seperti ini teman-teman yang ditarik aja nih disini sama ya begitu tinggal tarik aja seperti ini nah jamplasnya beli hamplas ukuran 800 ya atau 1500 bagus ya 800 juga pas ya kurang seribu bagus ya eh tinggalkan aja begini nah udah tajam tuh tajam sekali ini nah jangan lupa ini nanti kalau sudah pakai ini lumurin oli sedikit ya baru ditaruh supaya tidak keratannya kalau berkerat sayang-sayang ya boleh saya buat capek-capek ya atau dari dari mana aja ya kita belinya sama kalian cara rawat cara rawatnya seperti itu aja begitu aja teman-teman mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi semuanya salam kenal salam satu hobi salam rambet bonsai salam bonsai bagi semuanya wassalam ikut terus channel kami mudah-mudahan bermanfaat ya oke catok cemung keren ya tuh ya ini yang sudah jadi kita lihat nah untuk mata pisaunya ini sangat rapih sekali tuh ya juga ini catok miringnya sama nih yang sudah rapih seperti ini tuh macem-macem ya karena buatan tangannya beda-beda tuh buku yang yang baru dibuat Oh tajam sekali oke sekian aja dulu hai 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 Terima kasih.